Halo, ketemu lagi dengan saya, Iman Prabowo. Di video kita kali ini, kita akan belajar mengenai teknik single pedal. Jadi, satu pedal memainkan empat pukulan. Tapi kita nggak akan belajar dari saya, kita akan belajar dari drummer yang hebat. Kita langsung lihat Aji yuk ke layar kita. Nah, kita akan belajar dari videonya ini nih, Drameo dari Stanbignol. Drummernya adalah Stanbignol. Dan di sini saya akan menerjemahkan apa yang dia lakukan. Karena di sini kalau kalian tonton videonya, itu nggak ada. Subtitle Bahasa Indonesia nggak ada. Adanya subtitle Bahasa Indonesia. Kalau kalian nyalain ya, keluarin subtitle Bahasa Inggris, bukan Bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau kalian tertarik, kalian saya promosi juga. Kalau kalian tertarik dengan video-video pelajaran drum dari para drummer handal dunia. Yang udah jago-jago, yang kemampuan bermain drumnya sudah tidak diragukan lagi. Kalian bisa beli ini nih paket. Video belajar drum subtitle Indonesia. Ini saya posting di Karya Karsa gitu. Tuh, konten terkunci. Untuk bukanya kalian perlu bayar. Murah banget kan. Ini satu konten selama 30 hari. Satu konten itu isinya apa? Jadi sih, nanti kalau kalian bayar nih, bayarnya bisa. Tuh, tinggal klik aja. Tinggal klik di situ. Terus ketikkan nama lengkap, alamat email. Jadi nanti kalian sekalian login. Terus buat passwordnya. Terus nominalnya segitu kan harganya 50 ribu. Kalau kalian mau tambahin tipnya, biar saya senang gitu. 100 ribu kayak, 50 ribu. Misalnya tambahin, ditambahin aja. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Berdolasi dukungan, terserah. Nih, kalian mau berlangganan selama berapa lama? Sebulan? Tiga bulan? Sebulan? 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 Mandiri Futura Account, Indomaret, Avamart. Bayar di Avamart. Udah diisi semua. Tinggal konfirmasi pembayaran. Nah, kalau kalian udah bayar, nanti ini bisa dibuka. Dan di dalamnya tuh ada apaan aja sih? Ada ini. Nih, nanti. Video-video belajar drum dari para drummer handal dunia. Apa aja sih yang kalian dapatkan dalam satu konten itu? Kan tadi disebutkan satu konten ya, di sini. Satu konten. Dalam satu konten ini, kalian akan dapetin ini. Nih, kalau udah dibuka nih. Terbuka gini. Ada DVD-nya Mike Portnoy, Progressive Drum Concept. Ini kalian tinggal klik-klik-klik aja buat nonton. Klik, nanti kalian ada nonton videonya. Dan semua udah ada subtitle bahasa Indonesia-nya. Udah ada, saya sendiri yang menerjemahkan. Terus kedua, Mike Portnoy, Record Drum Theater. Ini DVD lagi. Klik-klik-klik-klik aja buat nonton. Mike Benjini, The Great, Tiga. Ini kalian bisa dapetin dalam satu konten yang kalian bayarin dengan harga Rp50.000 itu. Dan ini masih harga bonus loh. Nanti kalau misalnya udah berapa bulan ke depan, gak segitu lagi harganya. Makanya buruan nih. Cujo Mayor, Secret Weapon for the Modern Dumber. DVD 4. Tuh, udah banyak kan? Video-videonya. Secret Weapon for the Modern Dumber 2. Terus mungkin kalian nanya, ini bisa di-download gak? Enggak. Kalau kalian mau beli yang downloadannya satu per satu, saya jual nih. Satu per satu. Lebih mahal. Satu per satunya. Nah ini nanti semua nih. Yang 41 ini nanti saya akan masukkan ke sini semua gitu. Kalau kalian mau beli satu per satu, bisa ngubungin saya. Dapet downloadannya. Saya kirim link downloadnya ntar. Cuman satu bijinya Rp100.000. Lebih mahal kan? Lebih mahal kalau 40 biji berarti Rp4.000.000. Kalau ini kalian cuma Rp50.000.000 sebulan gitu. Terus ini. 6 dengan language of drumming. 7, The Art of Shiny. Kalian akan bisa nonton semua. 8, Circulize Extreme Drum. Extreme Double Bass. 9, Intense Metal Drumming. Oke. 10. Dan ini masih baru 10 karena saya baru uploadnya baru aja gitu. Jadi ntar saya akan tambahin-tambahin lagi. Nanti kalau kalian masuk, pasti udah lebih dari 10 gitu. Karena ini yang lain-lain belum dimasukin nih. Yang lain-lain ini belum dimasukin, tinggal tambahin. Dan saya masih akan terus nerjemahin. Jadi nanti di tiap bulan juga kalian akan mendapatkan tambahan video-video baru di ini. Kalian tinggal terus berlangganannya tiap bulan. Nah sekarang kita langsung aja ya. Tanpa berlama-lama lagi ke pelajarannya. Nah ini kalian akan melihat saya menerjemahkannya seperti apa. Sekalian saya jelaskan juga apa yang diajarkan dia disini. Bagaimana cara kita memainkan empat note atau empat pukulan di bahasa 4 note di bahasa RAM. Saya mendapatkan pertanyaan ini setiap hari. Saya ditanya. Saya ditanya pertanyaan ini setiap hari. Nah ini kan saya langsung on the spot ya, nerjemahinnya gitu ya. Nanti kalau kalian yang nonton yang di video-video yang disana, nanti ini saya akan masukin juga disana gitu. Di karya Karsa itu dan kalian akan dapetin ini juga gitu. Dan yang disana itu udah saya perhatiin, udah saya cekin jadi gak ada typo segala macem. Udah bener gitu. Kalau ini kan on the spot langsung ya. Dan wajar aja kalau kalian menanyakan pertanyaan semacam ini. Saya juga dulu bertanya seperti hal. Saya dulu juga bertanya pertanyaan yang seperti ini sih. Dan ada banyak teknik di luaran sana. Nah ini agak susah nih bahasa Inggris sih. Oke. Ada teknik-teknik yang lebih cocok untuk orang-orang tertentu. Maksudnya gini lah, jadi teknik itu kan banyak, tapi gak semuanya cocok untuk satu orang gitu. Ada orang yang cocoknya pakai teknik ini. Kan di teknik kaki itu ada teknik heel up, teknik heel toe, terus teknik swivel misalnya. Ada orang yang lebih suka, lebih bisa, lebih cocok pakai teknik heel up. Misalnya ada orang yang lebih suka, lebih bisa pakai teknik heel toe untuk mainin ini. Tapi ada orang yang lebih bisa pakai teknik swivel misalnya untuk mainin 4 pukulan di bass drum seperti ini. Tapi buat saya Tapi kalau saya, teknik saya ini lebih merupakan Lebih merupakan pengembangan dari teknik saya di dalam menginjak pedal drum. Oke. Let's poke that down a little bit. Oke. Kurang jelas di ngomong apaan. Let's break that down a little bit. Let's break that down a little bit. Saya akan jelabarkan mengenai hal ini. Saya akan jelabarkan mengenai hal ini. Mari kita bahas. Maksudnya gitu juga bisa. Mari kita bahas mengenai hal ini. Saya biasanya, saya pemain yang menggunakan teknik heel up. Tapi saya biasanya, saya terjemahkannya menjadi, saya biasanya menggunakan teknik heel up saat menginjak pedal drum. Saat memainkan pedal drum. I always have been, so if you look on the pedal. Oke. I, I, tadi apa dia ngomong? I always have been. I always have been. Dan saya selalu menggunakan teknik heel up saat menginjak pedal. Oke. If you look on the pedal. Kalau kalian, kalau kalian melihat ke pedal bass drum saya ini. Tuh, lihat. I elevate my heel a little bit. I elevate my heel. Heel itu, heel-nya itu heel ini ya. Heel bukan. Jadi heel itu ada terjemahan dari, bukan heel yang bukit. Bukan heel yang ini. Kalau heel yang ini bukit soalnya. Jadi heel. Too mid. Too mid. Jadi disini. I elevate my heel a little bit. I elevate my heel a little bit. Saya mengangkat. Too mid saya sedikit. Dia kalau, kalau ini pedalnya begini ya. Diangkat tuh. Heel-nya diangkat. Too mid-nya diangkat. I elevate my heel a little bit. Saya angkat. Saya angkat. Too mid saya sedikit. I elevate my heel a little bit. Tuh. Diangkat kan. Ini sebenarnya nggak dikit sih. Tapi yang tadi. Disini sih dikit sih. Yang disini. Ya kan? Tuh. Disini dikit. Tapi begitu dia mau nginjak, dia angkat. And so when it comes to doing two strokes. When it comes to doing two strokes. Kalau saya memainkan dua pukulan di bass drum. Basically what I do is I throw my foot down. Pada dasarnya yang saya lakukan adalah I throw my foot down. Saya melemparkan kaki saya ke bawah. Itu kalau diterjemahkan secara kata per kata. Tapi kalau diterjemahkan langsung. Basically what I do is I throw my foot down. Pada dasarnya, pada dasarnya yang saya lakukan adalah saya menendang kaki saya. Throw. Melemparkan kaki ke bawah gitu. Maksudnya ditendang. Adalah saya menendang. Menendang kaki saya. Basically what I do is I throw my foot down. Saya melemparkan kaki saya ke bawah. Duk gitu. Duk gitu. Diinjek aja gitu. Blek gitu. Bisa ditendang atau saya menendang kaki saya gitu. Adalah saya menendang kaki saya gitu. Menendang kaki saya ke pedalnya gitu. Ke pedalnya. Itu bisa juga. Menendang juga bisa gitu. Nanti kita lihat aja gimana caranya dia. Oh menginjak. Duk. Duk. Menginjakan kaki dia ke bawah. Bener. Meninjakan kaki saya ke arah bawah gitu. Duk gitu. Tuh. Ya kan? Ini kalau di. Tuh. Meninjakan ke bawah. Bener. Dan kemudian I drive it forward. Saya. Kalau diterjemahin secara kata per kata. Drive itu menyetir. Drive it forward. Menyetir ke depan gitu. Maksudnya tuh. Kakinya terus kemudian dikedepanin. Duk. 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 Dan untuk pukulan keduanya. Saya arahkan ke depan. Saya dorong ke depan. Dan pada pukulan keduanya. Saya dorong ke depan kaki saya. Saya dorong kaki saya ke depan. Saya dorong kaki saya ke depan. Oke. Jadi. So once again. Jadi sekali lagi. So once again. Jadi. Sekali lagi. Once again. Ini yang pertama. Yang pertama. Ini diarah. Awasin dulu deh. Biar nggak kehalangan. Yang pertama dia nginjak ke bawah. Duk. Terus habis itu di. Yang kedua maju deh. Duk. 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 Agak ngangkat. Maju ke depan. Duk. Angkat lagi dikit. Maju ke depan. Duk. Mari kita percepat sedikit. Mari kita percepat sedikit. Lihat deh. Duk. Duk. Dimanjuin ke depan. Karena kakinya. Pukulan keduanya manju ke depan. Tuh. Tuh. Dua. Dua. Tuh. Dua. Sat. Lagi ya. Tuh. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Lagi. Tuh. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke. Nah. Saya rasa sekian dulu. Karena saya nggak mau terlalu lama gitu. Maksimal 15 menit. 15 menit beda. Lebih dikit gitu. Nggak mau lebih dari itu. Karena nanti kalian bosen. Kalau kalian memang. Pingin. Pingin nonton yang udah jadi. Yang udah ada terjemahannya. Kalian tinggal beli aja di paket. Yang karya karsa. Yang saya ada di situ gitu. Kalau kalian mau nonton. Kalau kalian ngerti bahasa inggrisnya. Kalian ke drameo aja. Itu kan video gratis gitu kan. Saya nggak ngasih. Di video sini. Saya nggak ngasih video-video yang berbayar. Karena kemungkinan bisa kena copyright. Yang berbayar begitu. Makanya kalau yang berbayar. Kalian langsung aja nanti di karya karsa itu. Kalian bayar. Tinggal masuk ke dalam. Kalian tontonin semua. Semuanya udah ada. Subtitle bahasa Indonesia nya. Oke kalau begitu. Sampai ketemu lagi di pelajaran kita. Besok lanjutin lagi ini ya. Karena ini belum selesai gitu. Oke sampai ketemu lagi dan. Salam drummer. Subtitle bahasa Indonesia nya.